Nah mungkin dari pertanian kurang begitu paham ya apa sih itu minyak jenuh dan tidak jenuh Jadi dalam kimia lipid jadi ada istilahnya minyak jenuh dan tak jenuh Jadi komposisi di sawit itu berimbang Nah itu yang menjadi salah satu hal yang sangat menarik, sangat unggul dibandingkan Jadi ini yang menyebabkan minyak sawit ini memiliki stabilitas yang baik untuk digunakan sebagai minyak goreng Jadi perlu adik-adik ketahui bahwa mungkin minyak kedelai diklaim sebagai minyak yang sehat Tapi tidak semua jenis minyak bisa digunakan sebagai minyak goreng Tidak semua, ada kriteria khusus yaitu salah satunya memiliki titik asap yang tinggi Artinya apa titik asap yang tinggi? Artinya dia bisa bertahan digunakan selama proses penggorengan Suhu penggorengan itu di atas 100 derajat celcius Mungkin sekitar 140-140 derajat celcius Jadi kalau minyak kedelai itu tidak tahan digunakan untuk menggoreng Maka dia akan mudah rusak, karena apa? Karena asap lemak tak jenuhnya yang sangat tinggi Mungkin asap lemak tak jenuh itu baik untuk kesehatan Tapi tidak stabil terhadap proses pemanasan Dia mudah rusak karena pemanasan Sehingga mudah mengalami oksidasi, tengik Dan itu yang dirasakan kalau adik-adik makan gorengan Hasil gorengan yang adik-adik makan itu pakai minyak yang berulang Tenggorokan menjadi gatal, serang Nah itu sudah terbentuk artinya minyak yang digunakan itu sudah tidak sehat Ya, hati-hati Nah berapa kali sih minyak sawit bisa digunakan untuk menggoreng? Jawabannya saya rasa dari persepsi saya yang tidak pasti Karena berapa kalinya tergantung dari jenis bahan pangan yang digoreng Menggoreng kerupuk, menggoreng ikan tentunya beda Karena komposisi bahan itu sangat bervariasi Kandungan karbohidratnya, proteinnya, kandungan lemaknya Itu tentunya mempengaruhi berapa kali minyak itu bisa digunakan untuk menggoreng Jadi minyak sawit ini minyak yang sangat baik digunakan sebagai minyak goreng Next Kemudian kandungan vitamin A pada minyak sawit lebih rendah dari bahan pangan sumber vitamin A lainnya Kalau adik-adik melihat bahwa minyak sawit Sawit, buah kelapa sawit itu warnanya itu merah ke orange Itu apa? Itu adalah karotenuit Karotenuit yang jumlahnya dalam buah kelapa sawit atau dalam crude pulp oil Itu sekitar 500-700 ppm Itu jumlah yang sangat luar biasa Dan karotenuit itu perananya sebagai provitamin A Saya rasa adik-adik sudah tahu bahwa provitamin A itu adalah vitamin yang baik untuk kesehatan mata Jadi itu juga berperan sebagai antioksidan pada minyak Jadi minyak itu mudah teroksidasi Ya karena adanya oksigen, proses pemanasan Adanya kandungan vitamin A yang tinggi Provitamin A yang tinggi atau karotenuit yang tinggi Itu menyebabkan minyak sawit itu spesial Tahan terhadap proses oksidasi atau tahan terhadap kerusakan Ya jadi bisa digunakan beberapa kali Lebih lama dibandingkan menggunakan minyak kedele atau minyak saitun Atau minyak minyak nabati lainnya Ya Kemudian yang berikutnya adalah Kandungan vitamin A minyak sawit lebih rendah dari minyak nabati lainnya Dalam buku sudah sangat dijelaskan Ya Kandungan vitamin A minyak sawit itu sangat tinggi Terutama tokoferol dan toko trienol Yang terdapat dalam minyak sawit itu berperan sebagai vitamin E Kalian pasti tahu vitamin E fungsinya sangat baik untuk kesehatan Ya Dia sebagai antioksidan juga Ya Yang berkolaborasi dengan vitamin A Atau provitamin A karotenuit tadi Dalam minyak sawit Saling membantu berperan sebagai antioksidan pada minyak Dan antioksidan itu juga sangat baik untuk kesehatan kita Next Nah Mitos yang berikutnya Minyak sawit tidak mengadu senyawa biopit yang bermanfaat bagi kesehatan Senyawa biopit itu apa? Salah satunya adalah karotin Vitamin E, toko trienol, tokoferol Kemudian ada squalene Ada banyak sekali kandungan komponen bioaktif Dalam minyak sawit Yang sangat baik fungsinya untuk kesehatan Ya Kemudian mitos yang berikutnya Minyak sawit tidak mengandung asam lemak esensial yang membutuhkan tubuh Nah mungkin adik-adik belum tahu ya Kalau di sini Kalau di pangan Sudah tentunya sangat Pengalifasi Istilah dengan asam lemak esensial Jadi gini Asam lemak esensial itu adalah asam lemak Yang kita butuhkan Yang tidak kita dapatkan dari metabolisme tubuh kita Sehingga kita perlu Untuk mengkonsumsi Itu mendapatkan itu dari makanan yang kita konsumsi Nah Minyak sawit itu mengandung asam lemak esensial Seperti Omega 6 Omega 3 Nah itu Sangat baik untuk kesehatan Sangat baik untuk perkembangan otak Sistem metabolisme tubuh Jadi Manfaat dari minyak sawit itu sangat luar biasa Next Next Kemudian minyak sawit itu mengandung asam lemak trans Nah Kalau adik-adik Di sini melihat kemasan Atau label kemasan Dalam makanan Transped itu tidak boleh ada Itu sangat berbahaya Bagi kesehatan Bisa memicu obesitas Cancer Penyakit kardiofaskuler Dan minyak sawit Itu minyak nabati Yang tidak mengandung asam lemak trans Jadi sangat baik untuk kesehatan Ya Kemudian tidak mengandung kolesterol Kolesterol itu hanya ada di Lemak hewani Tidak ada di Minyak nabati Ya Yang di nabati itu adanya adalah Fitosterol Ya Tidak ada kolesterol Jadi kenapa minyak sawit itu Mungkin Dibilang sebagai Ini tidak baik ini untuk kesehatan Ini sampai sekarang nih Pak dokter Tungkon Ada Saya punya Mahasiswa Yang Diajar oleh praktisi Nah Itu masih ada isu Jangan menggunakan minyak sawit Gunakan minyak kelapa Zaman sekarang Masih ada yang berpikir seperti itu Yang lebih parah ini adalah Praktisi Praktisi yang artinya Beliau yang berkecimpung dalam dunia industri Tidak menyarankan Mahasiswa untuk Melakukan inovasi produk Menggunakan minyak sawit Saya tanya balik nih Ke mahasiswanya Coba dong Kamu udah belajar tentang sawit Tentang minyak Cari referensi dulu Jangan semata Langsung Di Eksekusi Seperti itu Minyak sawit itu sangat spesial Ya Kandungannya sangat baik Tidak ada yang jahat Di minyak sawit Nah kalau ada kolesterol di minyak sawit Berarti Itu minyak sawit digunakan Untuk menggoreng bahan-bahan Yang mengadu kolesterol Sehingga kolesterol itu Licing Atau Larut ke dalam minyak Yang digunakan untuk menggoreng Disitulah sumber kolesterol Dari minyak sawit Minyak sawit ini Karena kandungan komponen Bioaktifnya tadi Tidak ada Kolesterolnya Jadi tidak mungkin Minyak sawit ini bisa Menyebabkan peningkatan kolesterol Ya Minyak sawit ini bisa